Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di konsultasi kesehatan spesial Edisi lawan COVID-19 bersama saya, Pepi Deskawati Dan pada malam hari ini, saya sudah menghadirkan narasumber Dr. Dadan Sofian, SPKR-MKES Beliau sebagai dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, Pepi Hai, dok, selamat malam Selamat malam, Bu Pepi Terima kasih atas undangannya ke acara hari Ya, dok, kita ketemu lagi, Alhamdulillah Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan terbebas dari COVID-19 Itu yang diharapkan, dok, kita memberalih sebetulnya memang masih terkait dengan COVID-19, dok Walaupun sudah sedikit meladai, tapi sekarang sudah musimnya menuju ke vaksin, dok Lagi gencar-gencarnya vaksin untuk seluruh lapisan masyarakat Jadi, temanya pun sekarang yang diharap vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas, gitu dok Kalau untuk berkaitan dengan disabilitas, mungkin itu juga berkaitan dengan rentabilitasi medik, ya, dok Jadi, mungkin yang pertama kita ataupun masyarakat ingin tahu dulu mengenai disabilitasnya Sebetulnya, kalau untuk disabilitas sendiri, antar penyandang disabilitas itu banyak, laksin dok, sebetulnya Berapa banyak? Banyak, data terakhir dari WHO, penderita disabilitas itu jumlahnya 1,1 miliar Jadi, kurang lebih sekitar 15% dari total populasi penduduk Jadi, angkanya cukup banyak Dan, apa namanya, ini data dari WHO ya, jadi data total dari seluruh dunia Oleh karena itu, makanya untuk vaksinasi disabilitas ini dibuat, apa namanya, dibuat tema khusus, gitu Jadi, terbeda dengan yang lain Iya, betul Ini pun kita mengadepasi, memberikan informasi kepada masyarakat juga mengenai vaksin Bahwasannya untuk disabilitas pun bisa, lho, ada untuk vaksinnya Mungkin kita ngobrol masalah mengenai vaksin, ada vaksin, ada vaksin asin, dok Boleh dijelaskan lebih dahulu untuk perbedaan antara tubuhannya itu, dok Yang namanya vaksin itu adalah suatu jar yang diberikan kepada pasien Jard ini bisa berupa mikroorganisme yang sudah mati Bisa berupa mikroorganisme yang sudah dilemahkan Bisa berupa tetanus, bisa berupa toksoid atau racun yang sudah dilemahkan Atau bisa juga berupa antigen dari virus atau bakteri yang menyerupai bakteri tersebut Jadi, ada beberapa macam vaksin itu Sementara kalau vaksinasi itu Vaksinasi itu adalah proses pemberian vaksin Yang diberikan kepada individu dengan tujuan untuk merangsang Timbulnya kekebalan di dalam tubuh pasien Di dalam tubuh individu yang diberikan vaksin tersebut Jadi, kalau vaksin itu jadnya Sementara vaksinasi itu pemberian jad vaksin ke dalam Kemudian ke dalam tubuh pasien Baik, berarti bisa membedakan lah ya Ketika seseorang, oh ini kita sedang mengadakan acara vaksinasi Vaksinasi itu berbeda lagi ya? Itu untuk orangnya yang memberikan vaksin Kalau untuk Dery, kita melihat banyak kontrolasi antara pro dan kontra mengenai vaksin tersebut Mungkin di acara konsultasi kesehatan adisi spesial Itu bisa dijelaskan mengenai manfaatnya untuk vaksin COVID-19 ini Apa yang untuk masyarakat atau untuk menjelaskan Yang mendengarkan itu lebih jelas lagi Betul Manfaat vaksinasi ini secara garis besar itu ada tiga Yang pertama itu adalah memberikan, menimbulkan kekebalan Kepada tubuh masyarakat yang diberikan vaksinasi tersebut Jadi tujuannya adalah untuk memberikan, menimbulkan herd immunity Herd immunity itu adalah kekebalan yang ada di masyarakat Jadi seluruh masyarakat kebal terhadap virus ini Itu tujuan pertama Nah, ada timbul pertanyaan Setelah vaksinasi, masih bisa, kok masih bisa terserang vaksin? Nah, karena begini, di samping menimbulkan kekebalan Tujuan yang kedua dari vaksinasi ini adalah Apabila pasien terserang, individu yang sudah terserang Sudah diberikan vaksin, dia terserang COVID-19 Diharapkan nanti timbul gejalanya tidak seberat Tidak seberat dengan pasien yang belum diimunisasi Jadi gejalanya lebih ringan Itu tujuan kedua Dan tujuan ketiga, setelah imunisasi ini Adalah gejala-gejala pasca COVID-19 itu Gejala ringan nanti timbulnya Karena COVID-19 ini Tidak hanya Gejalanya itu tidak hanya pada pasien yang terserang COVID-19 Tapi pada saat pasien sudah sembuh pun Dan dinyatakan PCR negatif Pasien masih mengalami gejala-gejala Berupa nyari otot, nyari sendi, dan lain-lain Seperti itu Nah dengan vaksinasi ini Diharapkan sindroma Sindroma itu gejala yang timbul setelah vaksinasi itu Diharapkan gejalanya minimal Seminimal mungkin Memang iya dok betul sekali ya Di masyarakat Ah percuma kayaknya saya divaksin sudah dua kali Tapi tetap lagi terkena COVID-19 Padahal Kalau misalnya kita melihat ataupun pasien ke belakang Dengan vaksin tersebut Ternyata ya gejalanya tidak terlalu berat ya Betul, diberaskan dengan yang tidak vaksin Ya betul Tetap bersyukurannya sebetulnya ya Tidak dengan gejala yang berat Karena itu memang Untuk COVID-19 sendiri kan ada berbagai macam ya dok ya Berbagai varian Berbagai varian tentunya Kalau misalnya dengan banyaknya tadi Seperti dokter bilang Dari WHO Sampai 1,3 miliar ya dok ya Untuk penghianat disabilitasnya Mungkin ada berbagai macam Ataupun ragam-ragam Dari disabilitas tersebut Boleh kita jelaskan Dan itu juga Biar tahu semuanya Untuk ragam disabilitas tersebut Jadi disabilitas itu ada 4 garis besar Sebenarnya adalah disabilitas fisik Disabilitas fisik itu pasiennya itu Tidak mempunyai tangan Tidak mempunyai kaki Akibat kecelakaan Misalnya harus diamputasi Itu namanya disabilitas fisik Lalu yang kedua adalah disabilitas mental Disabilitas mental ini Pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan Yang harus diobati kejiwaannya Lalu yang ketiga Ada disabilitas kognisi Jadi disabilitas intelektual Jadi dia Intelektualnya IQ-nya terganggu Yang kita namakan Debil, idiot, dan lain-lain IQ terganggu Itu namanya disabilitas intelektual Dan yang terakhir adalah disabilitas Sensori Yang disebut disabilitas sensory itu adalah Dia tidak bisa mendengar Tidak bisa melihat Tidak bisa mengcium Yang berhubungan dengan organ sensory Yang 6 Dari 4 garis besar Bisa dibedakan dari keempat tersebut ya dok ya Tidak bisa disamakan semua Baik dok nanti kita ngembur-ngembur lagi Mengenai ragam disabilitas Dan tentunya mengenai vaksinasi COVID-19 Bagi penyandang disabilitas setelah Tidak Baik pemirsa Jangan berhubung kemana-mana Tetap bersama kami Dalam konsultasi kesehatan spesial Edisi lawan COVID-19 Baik pemirsa Kita lanjut kembali Masih dalam acaranya konsultasi Kesehatan edisi spesial Lawan COVID-19 Bersama dengan Ibi Kota Tasik Malaya Kita lanjut kembali Mengenai Vaksinasi COVID-19 Bagi penyandang disabilitas Tadi ada beberapa macam ternyata ya dok ya Untuk ragam disabilitas Ada yang fisik Kemudian mental Kognisi Dan juga sensor Itu bisa dipilah-pilah begitu ya dok ya Namun Dari keempat ragam disabilitas tersebut Apakah memang semua memutinkan Untuk mendapatkan vaksinasi Jadi untuk penerima vaksinnya Keempat-empatnya itu Dengan ragam disabilitas Bisa masuk atau bagaimana dok? Nanti indikasi vaksin ini Ada indikasinya Jadi indikasi vaksin itu ada enam Ada kelompok yang pertama adalah Usia di atas dua belas tahun Lalu yang kedua pasien lansia Dan pasien lansia ini pun ada Ada kriterianya Ada screening-nya nanti Jadi dokter akan memeriksa screening Dengan kriteria rapuh namanya Nah di rapuh itu di screening Mana lansia yang boleh, mana yang tidak boleh Tidak semua lansia boleh Lalu yang selanjutnya adalah Pasien dengan Pasien hamil Pasien hamil, pasien miniswi Dan pasien hamil pun Tidak semua pasien hamil bisa di Imunisasi, vaksinasi Pasien yang bisa di vaksinasi adalah Pasien yang lebih dari Aminnya lebih dari 13 minggu Lalu yang selanjutnya adalah Pasien-pasien dengan comorbid Jadi beberapa pasien comorbid ini Bisa di imunisasi Tapi dengan ketentuan-ketentuan Berdasarkan pemeriksaan dokter Misalnya pasien hipertensi Kalau hipertensinya di bawah 180 per 110 Pasien bisa di vaksinasi Lalu untuk pasien DM Ini kan comorbid juga ya Tapi kalau DM-nya itu Tidak ada komplikasi Terkontrol Itu bisa di vaksinasi Lalu yang selanjutnya adalah Penyintas kanker Pasien yang pernah menderita kanker Kalau pasiennya tidak Sedang mengkonsumsi Obat-obat imunosuppressant Memanakan kebalan tubuh Pasien juga bisa diberikan Vaksinasi Jadi itu adalah golongan-golongan Indikasi vaksinasi Kalau untuk jantung Untuk jantung, enggak Untuk jantung ini Comorbid juga sebetulnya Kalau jantungnya berat Ada sesak itu tidak boleh Tapi untuk beberapa kasus Penyakit jantung ringan Yang tidak ada gejala saat ini Terkontrol segala macam Itu bisa Tapi itu pun dengan pengawasan dokter Nanti pemeriksaan dokter Jadi ada dokter yang harus Memeriksa dulu Khusus untuk daerah Kalau untuk yang Kita masuk lagi Ke penyandang disabilitas dok Kan ada beberapa Yang mungkin Sering demam dok Sering demam Kemudian sering kejang Nah untuk penyandang disabilitas Dengan kasus yang seperti itu Itu masih tetap Diberikan vaksinasi Atau bagaimana? Demam adalah Salah satu kontraindikasi Dari vaksinasi Jadi apa saja Menjadi kontraindikasi Kontraindikasi itu artinya Pasien tidak boleh Diberikan vaksinasi Pertama adalah Demam di atas 37,5 derajat celcius Lalu yang kedua adalah Pasien hipertensi Dimana tensinya Di atas 180 per 110 Lalu yang selanjutnya Adalah pasien alergi Jadi pasien ini Pernah diberikan Immunisasi yang pertama Dan dia alergi berat Nah yang keduanya Tidak boleh diberikan lagi Lalu yang selanjutnya Pasien dengan penyakit otoimun Otoimun itu contohnya adalah Lupus Kok penyakit lupus Itu tidak boleh diberikan juga Lalu Pasien-pasien Yang Sedang mendapatkan Pengobatan Obat Untuk gangguan Pembekuan darah Misalnya pasien struk Struk infak Dikasih pasien-pasien Antisembekuan darah Itu Itu tidak boleh diberikan Lalu pasien-pasien Yang diberikan Immunosopressan Immunosopressan itu Diberikan pada pasien-pasien kanker Nah pasien kanker Yang mendapatkan Immunosopressan nya Dia tidak boleh Divaksinasi Lalu Pasien yang mendapatkan Pengobatan dengan Anti-inflamasi steroid Seperti Mediapremison Prednison Lalu dexamethason Itu tidak Adalah kontraindikasi Untuk pemberian vaksin ini Dan yang terakhir adalah Penyakit jantung berat Dengan keruhan sesat Itu tidak Merupakan kontraindikasi Untuk vaksinasi Oke kemudian lagi Kalau misalnya Yang penyakit disabilitas Tersebut memang Sering demam Walaupun sebelum Di vaksin Untuk sebelum-sebelumnya Apapun Apa Newayatnya Kemudian juga Sering kejang Tetapi ketika vaksinasi Pun tetap dapat Namun dalam Keadaan demam Ya Harus di luar kejangnya Harus di luar Kejang demamnya itu Oh iya Kan panas ya Pasien yang Disabilitas Dengan kejang demam Itu namanya Febris konpulsi Atau kejang demam Bahasa dari saya Kalau pasiennya Di luar kejang demam Bisa diberikan Oke Tapi kalau pasiennya Tidak sedang kejang demam Kalau sedang demam Tidak boleh Oke baik Takutnya Untuk orang tuanya Biasanya khawatir Dokternya di rumah Mungkin sering demam Sering kejang Dan kemudian Divaksin Wah nanti Malah tambah Jadi sering Ada yang berpikiran Seperti itu Kalau demam di atas Demam di atas 37,5 Dari kriteria ini Tidak boleh Yang penting Tetap bisa diberikan Namun dalam keadaan Tidak sedang demam Jadi dalam keadaan Normal ya dok ya Tetap bisa diberikan Dan jangan khawatir Karena untuk kejadian Setelah vaksinasi Sudah ada langsung Penanganannya ya dok ya Dan mungkin untuk pasien Kejang demam ini Biasanya ditangani oleh dokter Anak nanti Oh ya secara langsung ya Jadi untuk pasien-pasien yang Kejang demam ini Memang alangkah lebih baik Nanti berkonsultasi dulu Dengan dokter anak Yang menangani Pasien tersebut Jadi konsultasi dulu Kira-kira Dokter anaknya Mengizinkan atau tidak Kalau dokter anaknya Menyampaikan bahwa Pasien yang aman Komunisasi Konsultasi Ya silahkan Jadi kalau dokter anak Bila sebagian Tidak diberikan Karena harus cukup Baik Nanti lebih kembali ya dok ya Baik pemirsa Tonton-tonton bersama kami Dalam konsultasi Kesehatan spesial Edisi spesial Lawan COVID-19 Bersama dengan Indi Kota Nasik Melayang Kita akan segera Kembali setelah Pariwara-pari Kita kembali Di konsultasi Kesehatan Masih bersama dengan Dokter Badan Dok kita lanjut kembali Mengenai Vaksin Bagi penyandang Disabilitas Bahwasannya memang Dengan berbagai macam Radang disabilitas Diimbau kembali Agar Semuanya Pendapatkan Vaksin Untuk semuanya Karena Manfaatnya adalah Kembali untuk Dari masing-masing Ya makanya Tapi Bagaimana Jika ada penyandang Disabilitas Yang mungkin Sebelumnya Sudah pernah Terkena COVID-19 Ya apakah memang Tetap diberikan Vaksin Karena beranggapan Gini dok Saya sudah pernah COVID-19 Terus saya divaksin Nanti justru Malah jadi COVID-19 lagi Saya Ada mungkin Beranggapan Seperti itu Ya dok Ya Di luar Banyak sekali Perkhawatiran Di masyarakat Mereka ini Dari Depkes Mengeluarkan Ketimuan Bahwa Untuk Vaksinasi Pada Pasien Yang Disabilitas Dan Pernah terserang COVID-19 Kapan Bisa diberikan Apakah bisa diberikan Atau tidak Jawanya Bisa 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 Pertanyaan Keduanya Kapan Bisa diberikannya Nah Pasien Dengan Riwayat COVID-19 Bisa diberikan Apa Setelah Tiga bulan Dinyatakan Sembuh Dinyatakan Negatif Negatif Sembuh Itu dalam Maknian PCR Negatif Misalnya Dinyatakan Sembuh Tiga bulan Kemudian Baru Basen Boleh Diberikan Vaksinasi Kalau misalnya Efeknya Kalau misalnya Diberikan Vaksin Sebelum Tiga Bulan Tersebut Maksudnya Sudah Dinyatakan Positif Baru Sekitar Dua Bulanan Itu Efeknya Seperti Apa Untuk Vaksinasi Ini Kan Nanti Harus Sebaiknya Untuk Yang Pernah Terserang COVID-19 Apalagi COVID-19 Masih Positif Ternyata Antibody Buntur Untuk Segala Macam Memang Dari Binas Kesehatan Disarankan Untuk Setelah Tiga Bulan Setelah Diberikan Sembuh Dinyatakan Sembuh Waduh Diterbolehkan Untuk Vaksinasi Lagi Mungkin Antibody Masih ada Ya Sudah 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 Dihawatirkan Nanti Tiber Antibody Vaksinasi Tidak Tidak Maksimal Betul Tidak Dihawatirkan Sudah Maksimal Oke Berarti Lebih ke Antibody Mungkin Nanti Pemeriksa Di rumah Kenapa Sih Lebih dari Tiga Bulan Ketika Memang Sudah Dapat Pertanyaan Ya Vaksinasi Vaksinasi Ditanyakan Bo Sudah Terkena Covid Gak Sudah Berapa Bulan Baru 2 Bulan Oh Gak Bisa Bisa Seperti Yuruk Ya Itu tadi Diharapkan Supaya Terbentuk Antibody Yang lebih Maksimal Nantinya Yuruk Ya Baik Setelah Dari Beberapa Yang Sudah Terkena Covid Atau Penis Atau Tidak Untuk Diberikan Vaksin Berarti Bisa Dan Kemudian Apa Efek Atau Kejadian Setelah Vaksinasi Tersebut Bagi Yang Sudah Vaksin Jadi Kejadian Ikutan Paskai Immunisasi Mungkin Namanya Ya Jadi Kejadian Ikutan Paskai Immunisasi Ini Yang Pertama Mengkak Di Area Ini Di Area Ambit Sertik Lalu Kemerahan Lalu Nyari Tekan Nanti Bila Ditekan Nyari Lalu Dia Bisa Menimbulkan Panas Juga Nanti Pada Beberapa Pasien Ada Timbul Panas Lalu Ada Nyiri Otot Sundi Pegal Pegal Lalu Yang Selanjutnya Adalah Sakit Kepalan Sakit Sakit Kepala Sampai Puntas Ada Bisa Timbul Gejala Gastro Intestinal Gejala Gastro Intestinal Yang Timbul Ada Bisa Berupam Mula Tidak Enak Terut Selanjutnya Bisa Sindrom Lemah Letih Lesu Sebagainya Ini adalah Kejadian Kejadian Pasca Immunisasi Yang Sering Terjadi Jadi Bila Ada Kejadian Kejadian Pasca Immunisasi Pasien Orangtua Orangtua Pasien Disabilitas Tersebut Harus Segera Menemui dokter Untuk Mendapatkan Penanganan Yang Baik Penanganan Lebih Lanjut Lagi Betul Boleh Kalau Persiapan Misalnya Untuk Anak Anak Nih Takut Demang Persiapan Obat Tanah Sendiri Misalnya Itu Bisa Dok Atau Penyataan Disabilitas Bisa Semarangan Obat Dok Maksudnya Diberikan Sebelum Vaksin Sesudah Dok Sesudah Vaksin Takut Demang Disiapan Obat Misalnya Tidak Ada Literatur Profilaksis Jurnal Jurnal Tidak Ada Yang Menyatakan Bahwa Pasien Diminisasi Harus Diberikan Profilaksis Jadi Profilaksis Anti Demang Profilaksis Anti Nyeri Untuk Mencegah Terjadinya Nyeri 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 Salam Biasanya Tidak Ada Oh Itu Ketan Ketan Yang Kelebihan Nanti Mungkin Diopatinya Sesudah Timbul Ke Jalanya Kalau Ada Demam Kita Obatin Nyeri Nyeri Sesuai Kejalan Tunggul Tapi Harus Dengan Aturan Dari Dokter Untuk Disabilitas Sebaiknya Misalnya Setelah Laksin Kemudian Demam Anaknya Menggunakan Obat Obatan Yang Biasa Dia Pergunakan Sehari Hari Ketika Demam Itu Mungkin Bisa Seperti Itu Kalau Obat Yang Biasa Dimakan Boleh Jadi Misalnya Contoh Kasus Seperti Tadi Pasien Kejang Demam Sudah Biasa Makan Paracetamo Dari Dokter Terus Pada Saat Timbul Demam Setelah Indonisasi Diberikan Paracetamo Dari Dari Dokter Sudah Menghitung Dosis Sementara Kalau Minim Sendiri Terutama Anak Anak Panas Lalu Beli Sendiri Dosis Anak Anak Kilo Berat Badan Dihawatir Nanti Salah Dosis Tidak Tumpah Mending Sih Kalau Om Tidak Sedang Dalam Pengobatan Sebaiknya Konsultasikan Dokter Jangan sampai mengobati diri sendiri tanpa konsultasi terlebih dahulu Jadi diakhir Dok yang ingin disampaikan khususnya mungkin kepada penyelesa yang sekarang sudah mengajikan mengenai vaksin sebagai penyandang disabilitas ini Terima kasih Jadi untuk vaksin disabilitas ini memang diajurkan semua individu yang memenuhi kriteria indikasi untuk vaksinasi yang dalam kelompok yang tadi disebutkan untuk mengikuti vaksinasi sesuai dengan anjuran pemerintah Nah lalu di samping itu juga seluruh masyarakat diharapkan sih tetap menjaga melaksanakan protokol mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, lalu menghindari keramaian, hal-hal seperti itu tetap dilaksanakan dengan baik Dan di samping itu juga tips selanjutnya adalah tetap mengkonsumsi vitamin-vitamin, vitamin C, vitamin E, vitamin D, lalu berjemur di matahari pagi dan pola hidup sehat dengan cara memakan makanan yang sehat dan berkiji Terima kasih banyak dokter untuk informasinya untuk edukasinya semoga bermanfaat untuk seluruh konversa semua di rumah dan seluruh masyarakat tetap kebetulan memang langka sekali ini mengenai informasi Satu lagi boleh ya Yang tidak kalah penting dari covid ini adalah Jadi dia timbul gejalanya itu pertama pada saat terserang covid ya Jadi gejala covid dan yang kedua yang sering terjadi adalah sindroma pasca covid Jadi sindroma pasca covid ini pasiennya sudah sembuh dari covid, PCR sudah negatif segala macam sudah normal Tapi pasiennya masih mengalami lemah, letih, lesu, masih ada sesak, masih ada batuk Jadi untuk pasien-pasien dengan keluhan ini sebaiknya berkonsolasi juga dengan dokter Hamedic mungkin nanti ya Nanti dengan dokter Hamedic dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas paru-parunya Untuk memperbaiki masalah muskuloskeretalnya dan untuk membantu rehabilitasi paru dari paru-paru pasien yang terkena covid Jadi saya sebagai dokter Hamedic siap membantu untuk sindroma pasca covidnya Terima kasih Banyak yang masih latihan nafas kata dokter ya Yang masih sulit bernafas atau mungkin masih gak nafas gitu dokter ya Semua selesai dinyatakan negatif itu sama ya dokter Hamedic ya Jadi pasien sudah sembuh dari covid tapi dia masih nafasnya masih gak nyaman Masih gak plong gitu ya Bisa juga ya dokter Informasi lanjutan itu Itu yang disuruh langkah kita dapatkan informasinya Terima kasih banyak dok Terima kasih Kesempatan pada hari ini saya mendapat punya ilmu juga Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan Sambung menyambung saling memberikan informasi kepada keluarga, kepada rekan dan juga sahabat Kita tidak bisa berlama-lama lagi Dan terima kasih juga untuk Ibi Kata Kasih Malaya yang sudah memberikan jembatan Dan kita dapat berkomunikasi untuk masyarakat juga Dan untuk seluruh pemirsa pada hari ini Saya harus pamit Tidak bisa berlama-lama lagi Sampai ketemu di hari Kamis minggu depan Masih bersama saya Pak Wiskawati Dan terima kasih atas perhatian anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!